Pasca rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD Tabalong, jajaran ketua dan anggota terpilih langsung menyusun pembagian alat kelengkapan dewan di Aula Sekretariat DPRD Tabalong pada Sabtu 21 September 2024. DPRD Tabalong mulai melakukan pembagian alat kelengkapan dewan pasca ditetapkannya pimpinan DPRD Tabalong definitif pada Sabtu tadi. Beberapa alat kelengkapan yang dibagi diantaranya badan anggaran atau banggar, badan mesyawarah atau banmus, badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda, badan kehormatan, serta Komisi 1, 2, dan 3. Untuk banggar, praksi Nasdem, Gerindra, PKB, PKS, Golkar, PAN, dan Demokrat, PDIP, masing-masing mendapatkan dua kursi. Banmus, praksi Nasdem, Gerindra, PKB, PKS, dan Golkar masing-masing mendapatkan dua kursi, sedangkan praksi PAN, serta praksi Demokrat, dan PDIP masing-masing mendapatkan satu kursi. Kemudian untuk Bapemperda, praksi Nasdem, dan praksi PKB mendapatkan dua kursi, sedangkan praksi lain hanya mendapatkan satu kursi. Kemudian untuk badan kehormatan diisi oleh praksi Nasdem, Gerindra, dan Golkar. Untuk pembagian komisi, praksi Nasdem mengisi satu kursi di komisi 1, dua kursi di komisi 2, dan dua kursi di komisi 3. Kemudian praksi Gerindra, satu kursi di komisi 1, dan dua kursi di komisi 3. Praksi PKB, dua kursi di komisi 1, dan satu kursi di komisi 2, dan 3. Kemudian praksi Golkar 1 kursi di komisi 1 dan 3 dan 2 kursi di komisi 2 Praksi PKS 2 kursi di komisi 1 dan 1 kursi di komisi 2 dan 3 Praksipan masing-masing komisi 1 kursi Begitu juga dengan praksi Demokrat PDI perjuangan masing-masing 1 kursi Harapannya dengan terbentuknya AKD dan komisi-komisi ini Kita bisa dapat bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah Yang diharuskan kepada seluruh DPRD yang ada di Indonesia Untuk menetapkan nama-nama anggota yang akan mengisi alat kelengkapan dewan Akan dilaksanakan rapat pada Senin 23 September 2024 Dan diperipurnakan di hari selanjutnya Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan